Halo teman-teman Supervisor kali ini saya mau bahas tentang instalasi e-prince di Ubuntu 1804 e-prince ini adalah perangkat lunak free open source untuk dokumen manajemen sistem namun kebanyakan implementasinya ini paling sering digunakan untuk publikasi atau menyimpan dokumen-dokumen karya ilmiah perguruan tinggi baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal ilmiah lainnya salah satu contohnya disini ada repository dari Universitas Negeri Makassar kira-kira tampilannya seperti ini kalau kita browse repository ini directory-directory kategori-kategori bidang ilmunya oke nah langsung saja kita siapkan untuk instalasi disini sudah ada VPS Ubuntu 1804 pertama kita pasang dulu alamat server untuk download e-prince nya oke kita buka pake buat pake nano kemudian kita masukkan alamat server nya repository nya kita save ctrl o enter ctrl x oke kemudian kita download key nya key repository nya ntar setelah itu kita jalankan install e-prince nya ini akan menginstall e-prince beserta paket-paket program yang dibutuhkan e-prince yang terinstall disini ada versi 3.4 oke langkah awal untuk instalasi e-prince sudah selesai kita lanjutkan ke langkah selanjutnya pertama kita membuat user untuk pembuatan database nanti e-prince kita lojen dulu sebagai root oke pada saat instalasi tadi itu database mysql juga sudah terinstall kita pakai database mysql dulu lalu ini alter user untuk memberikan password kepada user root mysql sekarang ini user root nya tanpa password jadi kita harus amankan dulu lalu kita buat user tersendiri untuk e-prince ini tinggal password ini tinggal disesuaikan dengan password teman-teman yang maunya pakai apa oke kemudian dia berikan hak akses untuk mengakses database database lalu lalu privilege lalu exit oke jadi user yang akan digunakan untuk di database nanti instalasi itu ini e-prince karena dari dokumentasi resmi user root itu tidak bisa digunakan di instalasi atau konfigurasi e-prince selanjutnya kita beralih ke user e-prince oke kita pindah ke folder home folder home e-prince ini berada di usr share e-prince oke dia ada di sini kemudian kita jalankan e-prince 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 repository e-prince kita buat id nya misalnya nama id nya saya masukkan repository oke kemudian configure vital setting ini dalam kurung ini adalah default jadi kalau kita enter sama saja dengan yes kita enter saja ini masukkan hostname hostname ini bisa domain atau subdomain dipakai untuk mengakses e-prince misalnya saya pakai nama e-prince .devnext .com oke kemudian ini web server port 80 kita enter ini aliasnya juga kita kita enter saja pad nya juga tetap enter http hostname kita belum pakai https enter administrator email kita masukkan alamat email untuk admin nya misalnya saya pakai e-prince at devnext .com enter kemudian kemudian nama archive nya misalnya disini repository devnext .com oke kemudian enter oke apakah kita mau simpan core setting ini yes enter konfigurasi database ya kita enter masukkan nama database nya ini database nya belum dibuat kira-kira nanti namanya pakai ini e-prince db teman-teman mau ganti dengan nama lain bisa mescal host ya tetap local host enter ini tetap default enter jika kita enter user nya tadi untuk database kita pakai nama e-prince lalu masukkan password yang disettingkan tadi oke pada saat ngetik password ini tidak kelihatan ya tidak kelihatan karakternya oke jadi kita ketik dulu password nya lalu enter kalau kita langsung enter password yang terpasang adalah yang ini oke nodeb kita enter yes kalau sudah cocok yes create database e-prince db yes kita enter kita pakai user e-prince dan masukkan password yang dibuat tadi pada saat langkah mysql create database table yes enter oke sekarang create initial user yes enter lagi kita bikin user baru untuk admin enter tipenya dia admin oke sudah default admin enter lagi kita berikan password sekali lagi password nya tidak kelihatan karakter nya berapa karakter kita ketik enter masukkan alamat email untuk admin saya samakan saja e-prince at devnext dot com build static web back yes enter oke update apa check config jadi e-prince nya ini memakai web server apache kita enter yes oke setelah itu kita keluar dari user e-prince lalu kita aktifkan virtual host e-prince enter setelah itu kita restart apache nya oke sekarang kita browse hostname atau domain yang digunakan untuk e-prince nya e-prince dot devnext dot com oke sudah berhasil e-prince sudah terinstall oke jadi langkahnya seperti itu sebenarnya sangat mudah caranya yang perlu dilakukan di awal adalah ini yang utama di awal kita masukkan dulu source nya repository nya kita lanjutkan dengan konfigurasi database jalankan perintah untuk membuat repository nya kemudian kita ikuti instruksi instruksi nya kebanyakan kita memakai default option semua kecuali alamat email hostname dan database oke kira-kira seperti itu tutorial untuk install e-prince di ubuntu 1804 sekian selamat mencoba